Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku, Jeje Dan di video kali ini Aku bakal bikin monthly favorites Aku gak pernah nih bikin video monthly favorites Jadi ini yang pertama kalinya Jadi buat kalian yang belum tau monthly favorites itu apa Jadi ini adalah video tentang produk-produk yang aku suka Jadi misalnya ini bulan Agustus Berarti ini videonya itu tentang produk-produk yang aku suka di bulan Juli Bulan lalu Jadi fungsinya video ini Aku tuh ngerekomendasiin produk-produk yang udah aku coba Yang aku suka Dan aku rekomendasiin ini ke kalian gitu Jadi tanpa bulan malam lagi langsung aja ke produk yang pertama Jadi produk yang pertama adalah skincare Yang pertama ini adalah skincare dari Something Jadi yang Hyaluronic B5 Ini super duper bagus banget buat kalian Yang pengen kulitnya itu jadi lebih lembab Karena ini fungsinya itu untuk Ini bisa untuk membantu memberikan kelembapan maksimal Dan juga bisa untuk membantu menghaluskan Sehingga kulit itu jadi lebih segar Dan aku udah pake ini sebulanan Dan ini super duper bagus banget Ini aku udah pake segini Sisa sedikit lagi Dan ini teksturnya super duper cair banget Jadi bener-bener kayak air nih Aku bakal kasih liat ke kalian ya Ini dia tuh bener-bener cair banget kayak air Dan warnanya tuh bening Jadi ini warna dari botolnya aja Warna biru Tapi aslinya warnanya tuh bening Jadi serumnya ini bener-bener cocok banget Untuk temen-temen yang kulitnya itu kering Maupun normal Kalau misalnya kalian pengen lembapin kulit kalian Bisa banget pake serum ini Nah cara pakainya kalian bisa langsung pake 5-10 tetes serum ini Ke tangan atau bisa langsung ke wajah juga Abis itu kalian tinggal balurin ke seluruh wajah Dan tinggal ditepuk-tepuk aja Dan serumnya ini bisa digunakan di pagi, sore, dan malam hari Dan kalau aku sendiri Pakainya itu pagi setelah mandi Dan juga malam sebelum tidur Jadi sorenya aku gak pake Jadi biasanya aku kalau pake ini setelah mandi Aku habis cuci muka itu Aku pake toner Habis pake toner aku baru pake ini Si serumnya ini Karena ini kan cair banget ya Jadi aku pake ini setelah toner Habis pake ini aku pake vitamin C-nya Potrepo yang aku pernah bahas di video ini Habis pake serum vitamin C Aku langsung pake night cream-nya Potrepo lagi yang ini Jadi kalau misalnya kulit kalian itu kering Kalian wajib banget cobain si serum hyaluronic-nya Something ini Untuk produk yang kedua Ini dari something lagi Tapi ini dari cosmetics-nya Bukan skincare Ini adalah cushionnya something Sebenernya aku udah punya ini dari 2 bulan lalu Kalau gak salah Cuma aku baru suka ya sekarang Karena ini super-duper bagus banget ternyata Jadi sekarang aku selalu pake cushion ini Ini copy paste cushion yang warnanya coco Dan ini enaknya udah ada SPF-nya 33 Ini udah ada SPF-nya 33 Nah kenapa aku suka sama cushion yang ini Karena dia ini cushionnya tuh medium to high coverage Jadi bener-bener bisa di-build Kalau misalnya kalian pengen medium ya kalian bisa tinggal pake satu layer Tapi kalau misalnya kalian pengen yang high coverage Kalian bisa tambahin lagi layernya Dan ini lucu banget packagingnya Dia kayak kotak gini Dan beda sama cushion-cushion lainnya Dan ini juga produk lokal guys Jadi aku seneng banget Terus ada kacanya juga Terus isinya kayak gini Terus yang aku suka lagi Dia ini non comedogenic ingredients Jadi dia tuh gak bakal nyumbat pori-pori gitu loh Dan juga udah dites di dermatologi Terus selain itu ini cocok untuk yang kulitnya oily Kombinasi Terus bisa juga yang acne prone skin Dan ini cocok banget sama kulit aku Nah ini aku tadi pake cushionnya something ini Di wajah aku yang kulitnya itu kombinasi Jadi di daerah T-zone itu berminyak Dan berjerawat juga Tuh Tapi aman-aman aja Dan jerawatnya itu bisa ketutup gitu loh Padahal aslinya warnanya tuh kayak gini Aku bakal kasih liat ke kalian Pas aku lagi pake kayak gimana Hasilnya jadi kayak gini Bener-bener coverage banget Aku suka banget sama hasil akhirnya Dia tuh kayak dewy healthy finish look gitu Jadi bener-bener natural keliatannya Wajahnya gak keliatan dempul sama sekali Produk ketiga yang aku suka itu adalah Cyberverse Jadi buat kalian yang belum tau Ini adalah suplemen yang kayak akan nutrisi Dan juga serat Yang bisa untuk menjaga kesehatan Sistem penjanaan kalian Dan juga bisa untuk detox harian Nah aku mau cerita sedikit Jadi sebenernya aku tuh orangnya jarang banget Yang namanya Makan buah-buahan Makan sayur-sayuran Terus minum jus itu bener-bener jarang banget Jadi aku bener-bener jarang yang namanya poop Kayak poop itu Orang-orang kan misalnya sehari sekali Atau sehari dua kali Aku tuh bisa dua hari sekali Atau enggak tiga hari sekali Malahan bisa Kadang-kadang tuh aku gak inget kok Aku tuh belum poop gitu loh Jadi kadang-kadang bisa lima hari sekali Nah makanya aku lebih sering Minum suplemen yang kayak akan serat dan nutrisi kayak gini Karena ini menurut aku Cara yang paling aman Terus juga simple dan efektif Buat aku untuk ngedetox banana aku Dan kata Jav ini adalah suplemen favoritnya para artis Makanya aku kepo banget Pengen banget cobain Dan aku udah cobain ini Ini yang one week supply Ini yang one week supply Ini isinya ada Ada tujuh saset Sasetnya tuh kayak gini Terus ada juga yang buat dua minggu Kayak gini Ini yang seminggu tuh Nah nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian Cara penyajiannya Tapi disini aku bakalan jelasin dulu Fungsinya itu buat apa aja Fungsi yang pertama Bisa untuk membantu mencukupi asupan serat Dan nutrisi yang penting untuk tubuh Jadi bener-bener bisa untuk membantu Menjaga kesehatan sistem percenaan Supaya lebih sehat Yang kedua sebagai daily detox Jadi ini bisa untuk membuang racun-racun di tubuh kita Dan bisa untuk menurunkan kadar kolesterol Dan yang ketiga kandungan dari buah dan sayurnya Itu bisa untuk meningkatkan sistem imun kita Nah aku suka banget nih kandungan-kandungan Yang ada di fiberverse ini Karena dia tuh banyak banget Kaya banget kandungannya Yang pertama ada serat premium Dan yang kedua ada nutrisi Dan yang ketiga ada spirulina Nah fungsi dari serat premiumnya tadi itu Bisa untuk menjaga kesehatan Dan melancarkan sistem pencernaan di tubuh kita Terus untuk yang nutrisi Dia tuh mengandung ada ekstrak buah-buahan Ada bayam, wortel, seledri, apel, nanas, jeruk Dan juga ada ekstrak tomat Jadi banyak banget ekstrak buah dan sayurannya Terus ada juga spirulina yang dikenal dengan ganggang hijau-biru Ini dikenal sebagai superfood Karena dia tuh bener-bener kaya akan nutrisi Salah satunya itu antioksidan Dan bisa juga untuk membantu menurunkan kolesterol dalam darah Nah sekarang aku mau kasih lihat ke kalian cara penyajiannya Jadi disini aku udah ada shakernya fiberverse Jadi nanti kalian tinggal masukin dulu si saset ini Abis itu kalian masukin air dingin 300 ml Nah disini aku udah masukin airnya dulu Jadi tinggal masukin sasetannya Ditutup Abis itu kalian tinggal shake aja Shake, 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 shake Habis Ini super-super enak banget rasanya Seger banget Apalagi ditambah dengan air dingin Kalian bisa juga pake es batu supaya lebih seger lagi Nah buat rasanya Aku gak ngerasain rasa sayur sama sekali Aku ngerasain tuh kayak rasa jeruk aja gitu Dan aku biasanya minum ini tuh di jam 8 sampe jam 10 malem Antara jam 8 sampe 10 malem Dan nanti paginya aku bakalan langsung banyak poop Jadi bener-bener poopnya tuh jadi lancar banget Dan buat kalian yang belum tau Ini merupakan satu-satunya supplement yang memberikan 30 hari money back guarantee Dan free trial Jadi kalo misalnya kalian kepo Kalian bisa langsung cek aja ke website Nanti aku bakalan taruh disini Dan kalo misalnya kalian kepo pengen cobain juga Kalian bisa langsung aja cek ke apotek-apotek terdekat kalian Kayak ke Kimia Pharma Atau kalian bisa juga beli online di e-commerce-e-commerce Kayak Lazada, Tokopedia, ataupun Shopee Ini sorry ya kameranya aku pegang gini Supaya ngadep lampu Jadi kayak nge-vlog gitu Jadi keliatan jelas warnanya Nah produknya keempat yang aku rekomendasiin ke kalian adalah Ini guys si lipsticknya BLP yang lip bullet Warna pretzel sama perfect yang merah ini Ini super duper bagus banget warna barunya Terus dia juga teksturnya tuh super duper creamy banget Bener-bener kayak meleleh di bibir Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian Pas aku lagi pake lip cream ini Aku ombre Antara dua warna ini Ini super duper cantik untuk di ombre Karena yang warna pretzelnya ini Warnanya tuh nude-nya tuh cantik Kayak rada-rada orang ke coklatan Terus untuk yang perfect ini Juga warna merahnya cantik Jadi kayak merah terracotta gitu Jadi bukan yang merah-merah pink Tapi merah terracotta Cantik banget untuk di ombre sama si nude yang tadi Jadi kalo kalian pecinta lipstick Kalian bisa cobain banget si lip bullet ini Karena teksturnya sendiri tuh enak banget Tapi kalo misalnya kalian lebih suka lip cream Kalian bisa cobain lip coat-nya BLP yang ini Lain lagi produk kelima yang bakal aku rekomendasiin ke kalian adalah Ini Ini adalah HMNS atau Humans Ini adalah parfum yang waktu itu sempet viral banget Karena ini super duper enak banget wanginya Nah ini nih yang orgasm Ini nih enak banget wanginya Kalian yang pecinta parfum yang wanginya kayak vanila Pokoknya yang manis-manis Ini cocok banget buat kalian Karena ini enak banget wanginya Terus packagingnya cantik banget gak sih Dan yang aku suka dari HMNS ini Dia itu wanginya bener-bener awet Seawet-awet-awetnya Bener-bener awet banget Ini enak banget wanginya Hmm Jadi pas lagi disemprot gini Itu wanginya tuh gak langsungnya wangi vanila, manis, coklat gitu Jadi wanginya tuh awalnya tuh kayak wangi jeruk Kayak fruity-fruity gitu Tapi lama-lama wanginya tuh kayak wangi vanila sama wangi-wangi coklat gitu Wangi-wangi manis Aku bingung makanya Jadi enak banget wajib banget kalian cobain Karena ini juga banyak banget yang suka Sampai waktu itu kayaknya out of stock terus gitu deh Nah si HMNS orgasm ini wanginya tuh kayak gitu guys Jadi mirip sama Madagascar-nya dari shop Tapi ini lebih awet banget wanginya Dan lama-lama wanginya juga lebih enak Jadi semakin lama dipakai wanginya tuh semakin enak Dan harganya juga lebih murah Ini nih harganya antara 200 ribuan sampai 250 ribuan gitu Jadi kalian bisa langsung aja cek ke Instagramnya Nanti aku bakalan taruh disini Jadi segitu aja monthly favorites aku Ada 5 produk yang aku suka Dan kalau misalnya kalian suka konten yang kayak gini Kalian bisa komen aja di bawah Nanti aku bakalan bikinin lagi bulan depan Jadi segitu aja video kali ini Semoga kalian suka sama video aku kali ini Dan kalau misalnya kalian suka Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Jadi segitu dulu aja Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye Bye-bye